Meski volume kendaraan mulai berkurang pada Senin malam, namun lalu lintas dua arah masih padat di beberapa persimpangan jalan di sekitar obyek wisata puncak. Sepanjang arus balik liburan kali ini, tiga kali sistem buka-tutup diberlakukan kepolisian untuk mengurai kemacetan. Sekitar 30 ribu kendaraan melintasi jalur wisata puncak menuju Jakarta pada arus balik kali ini. Sebentar itu, sejumlah wisatawan dari berbagai daerah meninggalkan kawasan Lembang, Jawa Barat pada Senin petang. Akibatnya lalu lintas menuju kota Bandung padat sejak Senin siang. Antrian kendaraan mencapai 5 km di perbatasan Kabupaten Bandung Barat dengan kota Bandung. Lalu lintas mulai lancar lepas pukul 19.00.